Pertanian Infus PDA Agro Jawa Barat dan PDA Grindo Karya Persada Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Model pertanian ini bisa menghemat air hingga menumbuhkan produknya selama 12 bulan Pertanian Infus yang dikembangkan di dalam Smart Greenhouse ini memiliki keunikan tersendiri Karena ada pengontrolan secara otomatis yang dirancang pada aplikasi pemupukan dan pengairan Untuk meningkatkan efektivitas pertumbuhan dan produktivitas tanaman budidaya Melalui komputerisasi Hal ini sesuai dengan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat Yaitu inovasi berbasis teknologi 4.0 Sistem pertanian yang digunakan adalah irigasi tetes atau drip irrigation dan nutrient film teknik Sedangkan komoditas yang dibudidayakan yaitu kategori tanaman high value added Seperti melon, paprika, tomat cherry, tomat beef, timun curry, dan selada Ridwan Kamil pun menyatakan inovasi tersebut akan disebarkan ke seluruh Jawa Barat dan Indonesia Rekan media izin melaporkan hari ini kita melaksanakan strategi ketahanan pangan Satu, kami meresmikan pertanian infus menggunakan teknologi Dimana di masa depan pertanian tidak lagi konvensional Tapi menggunakan teknologi yang bisa menghemat air, mengatur air Sehingga pertanian bisa menumbuhkan produknya sampai 12 bulan Dimulai di Wanaraja Garut ini insya Allah akan kita sebarkan ke seluruh Jawa Barat dan Indonesia Selain pertanian infus, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PD Agro Jabar pun mengembangkan pertanian jagung hibrida yang unggul Dengan potensi produksi antara 12,2 ton per hektare hingga 13,7 ton per hektare Dengan pertanian tersebut, Wakil Bupati Garut pun berharap Kelak Garut menjadi pusat tanaman jagung Budi Hartati, Bandung TV